Inilah kilas VOE berita dunia dalam 60 detik. Ledakan dalam pertunjukan kemang api menewaskan 100 orang dan melukai ratusan lainnya di kuil Hindu di Kerala, India. Kebakaran terjadi setelah petasan jatuh ke gudang penyimpanan kemang api memicu ledakan. Gempa bumi berskala 6,6 Richter mengguncang Pakistan, Afganistan dan India. Sedikitnya tiga orang meninggal dan puluhan terluka. Perdana Menteri Ukraina Arseniy Yatsenyuk mengajukan pengunduran diri membuka jalan bagi Partai Koalisi Dukungan Barat untuk menominasi sekutu Presiden Petrol Parashenko guna membentuk pemerintahan lebih stabil. Yatsenyuk kehilangan dukungan karena dianggap tak mampu meredam korupsi. Pesawat kargo milik perusahaan SpaceX tiba di stasiun Antariksa membawa makanan dan keperluan bagi astronot. SpaceX akan meluncurkan roket setiap dua minggu sekali guna memenuhi kebutuhan Antariksa Internasional.